Lihat ya Prilly Apakah Prilly sudah dijoin Apakah Prilly sudah dijoin Tunggu ya guys Prilly-nya Mavi Connect Aku masih nunggu Prilly-nya Connect lagi Maaf ya guys Tadi agak seru banget obrolan kita Tunggu ya Prilly-prilly Tunggu ya Tunggu ya guys Prilly-nya belum Nah Ini dia Hai Ya ampun Ini ada Aku nggak tahu Apakah ada hujan Kenapa nih sinyalnya Tadi kita udah sampai mana Ngobrol ya Aku sampai lupa loh Sinyalnya ya ampun Aku dari tadi udah request Kayaknya sinyalnya deh Sedih Masih kita boleh di kolom komen Silahkan Oke lanjut ya Prilly Tadi kita kalau nggak salah Ngomongin Biar tetap produktif Ya kan Biar tetap produktif Dan biar nggak stress Aku sih masak sih Kak Kayak Oh gitu Amos everyday Kalau nggak ada kerjaan live Atau nggak ada Tugas kuliah Aku biasanya masak Pagi-pagi Kayak Kemarin aku bikin donat Bikin spaghetti Bikin cubi goreng tepung Kayak Tiga menu dalam Satu hari gitu Bener-bener sibuk banget Di dapur Yang penting Ada yang dilakuin ya Makannya sih enggak Masak aja Nanti Oh gitu Makan-makan Silahkan siapa yang mau ambil Baik Oke lanjut nih Prilly Tadi kan kita lagi ngomongin Kreativitas Boleh Flashback Kita boleh recall lagi Nggak tadi Biar tetap produktif Selama WFH Selama Social distancing ini Terus Gimana cara kamu Biar kreativitasnya tuh Nggak terhambat Boleh diceritain dikit lagi Nggak Yang pasti Jangan rebahan mulu Oke Jangan rebahan mulu Komunikasi sama orang tuh Membantu kita untuk Dapat inspirasi Dan tetap produktif Kayak aku Rutin Komunikasi sama tim buku aku Jadi tetap bisa Nulis-nulis sedikit-sedikit Terus juga Sama tim Aku yang satu lagi Untuk kita bisa bikin proyek Apa ya Di rumah ini Akhirnya lahirlah proyek Yang nanti akan launching lusa Itu nama proyeknya Semua akan berlalu Itu juga Hasil kreativitas Dan produktivitas Aku sama temen-temen nih Kita video call Ayo kita ngapain ya Supaya produktif bareng Supaya kita bisa tetap berkarya Jadi ngobrol sama orang Brainstorming sama orang Kayak gini tuh Bener-bener ngebantu banget Untuk kita Bisa produktif gitu Bikin sesuatu Apa nih Yang kita bisa lakuin Secara online Apalagi kita juga Harus memanfaatkan Kemajuan teknologi sekarang ya Udah bisa Ngapain aja Udah bisa Komunikasi dan segala macam Yang nggak bisa cuma syuting sih Karena syuting tuh Nggak mungkin online kan Jadi selain syuting Itu pasti bisa Kayak abis ini nih Abis ini abis live ini Aku mau ngerekam suara aku Aku mau nyanyi Lagu Korea Mau nyoba-nyoba Nanti kalau udah jadi Aku mau Jadi aku lagi nonton Korea juga Terus aku suka Oh gitu nonton apa tuh Kasih rekomendasi dong Ke teman-teman di Beauty Fest Oh gus banget Kalian harus nonton Harus nonton apa Hai Bay Mama Hai Bay Mama Itu sedih banget Itu gila Aku nangis Sampai nggak bisa nafas Sampai mata aku tuh Besoknya bengkang Sampai papaku yang kayak Ya orang nangis Kenapa Nggak aku bisa nonton Korea Aku bukan nangis Karena apa-apa Tapi itu Hai Bay Mama Sedih banget Dan santranya Santranya lagi aku hafalin Harinya mau ngerekam suara aku Nyanyi itu Karena bisa kan ngapain aja Bisa nyanyi Bisa bikin puisi Terus sekarang aku mau Ngedit video sendiri Gitu Siapa tau Jadinya bagus Bisa aku posting Baik Nih aku mau bacain Salah satu pertanyaan Yang masuk ke Question box dulu kali ya Oke Kita lihat Ada pertanyaan apa Ini aku jam segini Waktunya aku ngopi guys Jam setengah empat Kamu biasanya kalau kopi Bikin sendiri kah? Atau Pesen online Enggak aku bikin sendiri Aku kopi sasetan aja Kak Baik Ini ada pertanyaan Kak Brili Kak Brili Wak Wakuncarnya gimana? Wakuncarnya Waktu aku Waktu 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 Aku tau kan Itu kan ada lagu dangdutnya Kak Kak Tau gak sih? Gak tau Aku tau ya Itu Soalnya Mbak-mbak aku sering nyanyi ini tuh Jadi Wakuncar tuh Wakuncar Waktu kunjung pacar Jadi Jadi aku paling Lewat Lewat Ini aja Video call Gitu I'm single and very happy kok Yeay Kita harus dong Walaupun single harus tetap happy ya Oh iya dong Malah bisa lebih fokus sama diri sendiri kan Betul Kita Cari lagi Teman-teman yang mau nanya Boleh dong Di Comment sini Kita masih membuka Mau nanya apa aja ke Brili Mungkin Project baru Brili Kalau koror udah kelar nih Jadi aku juga tidak bisa menghindar Dari pertanyaan Betul Kita lihat lagi ya Di comment box Mesti ada pertanyaan apa enggak Ini ya Ada pertanyaan Ketanya Kak Kok bisa cantik sih Gimana Ya ampun Gimana ya Aku gak ngerasa cantik sih Biasa-biasa aja Cuma palingan Kalian kalau di rumah Jangan lupa olahraga sih Aku setiap hari Olahraga Terus Pake skincare Jadi aku lebih rajin Aku tuh biasanya cuek banget kan Sama kulit aku Karena males Kalau pulang kerja kan Udah capek Udah pengen langsung tidur Tapi karena di rumah aja tuh Aku jadi mencari-cari kegiatan Seperti Nambah-nambahin skincare aja gitu Jadi kayak Kadang kalau abis pake skincare Aku massage mukanya gitu Enggak kurang kerjaan sebenernya kan Jadi Jadinya laru Jadinya kulit aku jadi lebih fresh Terus juga kantong mata aku Udah mulai hilang Tadinya hitam banget gitu Jadi paling Jangan lupa merawat diri ya Di rumah Jadi pas kalian keluar Bisa lebih glowing Lebih kurus Olahraganya biasanya apa aja bro Mungkin teman-teman ada Olarraga juga di rumah Bingung tapi olahraganya apa Kira-kira kamu ada Aku tuh ganti-ganti Jadi kalian bisa cek aja di Youtube ya Misalnya kalian mau bakar Berapa kalori Misalnya kalau aku Pengen bakar 500 kalori Nah terus Bisa cari tuh di Youtube Misalnya Workout for Burn 500 kalori Atau misalnya kalian pengen Perut kalian Ada garis-garisnya Itu bisa kayak Workout for abs Gitu-gitu Jadi aku ganti-ganti Tergantung aku moodnya apa Kayak misalnya Aduh pengen kardio ah Biar bakar Nasi yang semalam gitu Itu bisa kalian Cari aja Cardio workout for 30 minutes Itu juga udah capek Banget Dan akhirnya Balance kan Daily intake Sama outtake-nya gitu Oke Baik nih Aku akan bacain lagi Ini udah penuh nih Kayaknya Question box-nya Kita lihat ya Nah ini dia Ini mungkin Dan dia pinan Boleh inspirasi Kaprile Mungkin inspirasi Dalam berkarya kali ya Inspirasi Inspirasi Dalam berkarya Pengalaman hidup aku sih Oke Jadi Aku kan Nulis puisi Dan pengalaman hidup aku tuh Menginspirasi aku banget Untuk aku nulis puisi gitu Karena mungkin Kalau kalian lihat Instagram aku kan Hidup aku kayaknya Gitu-gitu aja gitu ya Yaudah Tapi sebenernya kan There's a lot of You know Moments yang terjadi Tanpa Ditangkap sama kamera Jadi akhirnya hal-hal itu Aku jadikan pelajaran Plus aku jadikan karya juga Lewat puisi Lagu Terus Kalau inspirasi Dalam berkarya sih Itu pengalaman diri aku sendiri Kebetulan aku juga Ngeproducerin film Itu juga Inspirasinya Bukan dari hidup aku doang sih Tapi dari Hal-hal yang aku lihat gitu Kayak kehidupan orang lain Dan segala macem Tapi kalau inspirasi aku Personally gitu Untuk diri aku sendiri Untuk hidup I think My parents Karena Mereka Papa mama aku tuh Dari dulu Kerja keras banget Aku kan anak pertama ya kak Jadi aku yang menyaksikan Jatuh bangun mereka gitu Di saat mereka Memulai hidup Baru gitu kan Karena aku Mama aku Nikah terus Jelang 6 bulan Langsung hamil Jadi kayak Masih baru-baru Nikah Udah ada aku gitu Jadi aku dari kecil Ngeliatin Papa mama aku Kerja keras Papa aku kerja Mama aku juga sempet kerja Buka bisnis gitu-gitu Dan akhirnya Menginspirasi aku Kayak Oh Iya Kita tuh harus Mau cewek Mau cowok We need to work hard Untuk survive In this Life gitu Dan 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 Aku punya Codes Dari papa aku Kayak Life is hard But you can make it easy If you want Jadi Papa aku tuh selalu Ngajarin aku Hidup tuh emang susah Tapi Kalau kamu Mau gampang Bisa gitu Asal Jangan jadi manusia Yang serakah Dan harus terus Terasa cukup Jadi Inspirasi dalam berkarya Adalah Pengalaman aku Tapi inspirasi Untuk aku Jadi orang yang sekarang Terbentuk jadi Personality yang kayak gini Itu my parents Inspirasinya Oke Bagus banget ya guys Kalau kita mau usaha Kalau kita yakin Kita bersyukur juga Pasti ada jalan ya Pril ya Iya Iya Wah Ini udah penuh lagi nih Question boxnya Aku akan pilih lagi Nih mungkin Karena banyak yang nanya Prilnya cantik banget Di komen Pada nanya Skincare-nya Skincare-nya Nah Skincare aku itu Apapun yang Organic and vegan Jadi aku itu I don't really like to Put a lot of chemical Formula on my face Jadi aku gak Gak terlalu suka Sama yang Aku tidak terlalu Giyur sama yang Kayak Oh instant nih Bakal bikin glowing Secara instant Bakal bikin putih Secara instant I don't really Tertarik Dan aku gak mungkin Mau kalau yang Instant-instant Jadi aku tuh malah yang kayak Skincare-skincare Organic Yang bentuknya tuh Kayak Kayak minyak-minyakan gitu Oil-oil gitu Terus kalau kita cium tuh Wanginya wangi-wangi rempah Wangi-wangi yang kayak Zaitun Gitu-gitu Aku suka Jadi kadang tuh Ada minyak zaitun Yang emang buat muka gitu Aku pakein Karena aku kulitnya kering kan Jadi untuk pake Minyak-minyakan Minyak zaitun Di muka aku tuh Ngaruh banget Buat aku jadi kayak Lembut gitu Jadi kayak Palingan minyak-minyakan gitu Yang organik Aku juga gak terlalu ngerti Itu minyaknya isinya apa ya Cuma Itu organik gitu loh Aku beli random Aku juga lupa Mereknya apa Pokoknya serandom itu Minyak organik gitu Itu aku pake Setiap malem Terus Kalau misalnya Untuk matanya Pake Ini aneh sih ya Aku juga gak tau Ini bener apa enggak Cuma ini yang aku lakuin Pake ini Tapi tau gak Teh celup Itu kita diemin beberapa Oh iya Ya teh celup tuh Kita diemin Kita taruh di kulkas For like Misalnya sehari Kita taruh di kulkas Itu teh celupnya Terus kita keluarin lagi Masukinin di mata Itu dari mama aku sih Cuma aku gak tau Itu bener atau enggak ya Aku ngikutin aja Resep orang tua Jadi kayak Yaudah teh celup Aku basahin Terus aku masukin Ke dalam kulkas Terus malemnya Aku kampelin di kepala Eh di kepala di mata Terus Timun gitu-gitu Pokoknya anything organik Itu Aku Dan yang DIY ya Iya Sama Ini mungkin aneh ya Cuma aku tuh punya Kayak kristal gitu Kayak kristal gitu Bentuknya love Emang itu untuk muka gitu Jadi abis aku pake oil Oil-oil organiknya itu Aku pijit muka Aku pake kristal itu Gitu Dipijit-pijit Katanya itu Bagus Untuk oilnya Lebih menyerap Sama Apa namanya Ngelancarin peredaran darah Di muka gitu Jadi aku kalo skincare tuh Lama banget Jadi aku yang kayak Bener-bener menikmati ritualnya Menikmati Terus dipijit mukanya Dipijit gitu Udah Terus bobo deh Bangun-bangun tuh Mukanya langsung kayak Lembab Glowing gitu Nah tuh Rahasianya Prilly guys Sudah terjawab ya Pake produk organik Organik dan DIY Yang ada di kulkas aja Iya Aku juga mau Ngingetin temen-temen Yang mau donasi Untuk Ngebantuti medis Ngelawan Corona Kita di IDN Punya Charity Jadi temen-temen bisa langsung Klik yang di Pin komen aku Bit.ly Slash BFA Underscore charity Atau nanti Selesai live Bisa langsung ke Bionya BFA Untuk ikutan donasi Untuk ngebantuti medis Untuk Memenuhi kebutuhan APD Aku lanjut lagi ke Question box ya Priel Oke Oke Kak Kita cain Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Nah ini Yang suk jadi saat Cuma aja Hal apa yang biasanya Bikin mood jadi down Dan gimana caranya Biar naik lagi moodnya Oh aku tuh Apa ya Aku tuh random banget loh Serendem itu Mood aku bisa Down Kak I don't know Apa ya Apa ya Ya kira-kira Alpuh become Pretty sedih Biasanya tuh Tiba-tiba apa Kira-kira Yang pasti sih Aku tuh Down banget Kalau Aku kan orangnya Terencana ya Kayak Tadinya tuh aku udah tau Jadwal aku Selama setahun ini Apa Cuma gara-gara Adanya musibah ini Jadinya jadwal aku Acak-acakan banget Sebenernya itu Ngebuat mood aku down Karena aku tipe yang So strict with my schedule Tiba-tiba schedule aku Harusnya kayak berantakan Aku langsung kayak down banget sih Aduh gimana nih Cara Cara ngerapihinnya lagi Dengan semuanya Udah berantakan Segala macem Itu sih secara generalnya ya Cuma kalau hal-hal kecil Yang terjadi di rumah Yang bikin down itu Oh kemarin Aku mandi Terus airnya dimatiin Ada yang matiin airnya Itu aku sangat Tapi itu Pak Ewing kesebel sih Itu kesebel banget Aku lagi mandi Enak-enak Lagi sampoan Lagi sabunan Tiba-tiba Loh kok akhirnya Tiba-tiba Mati Terus Jadi Aku tuh kan Jadi kamar aku Sama yang lain Tuh jauh-jauhan gitu loh Kak Bener-bener jauh-jauhan Jadi mau manggil orang Tuh harus Pakai telepon Sedangkan di kamar mandi Kan gak ada telepon ya Teleponnya adanya Di kamar aku Jadi aku harus keluar Ketelepon Nelfon kalau hantai satu gitu Jangan dimatiin airnya gitu Nah itu aku harus keluar Dengan basah-basah gitu Kayak Siapa yang matiin air Aku masih mandi Gitu Terus yang kayak Langsung jauh-jauh banget Langsung bete Karena mandi itu sakral Buat aku loh Aku tuh mandi lama Terus kayak bener-bener Ada urutannya Aku mandi Bener-bener sesakral itu Jadi Jadi kayak Ini Tadi sampai mana ya Urutannya gitu Jadi aku yang kayak Mandi itu It's a big thing for me Jadi tiba-tiba airnya mati Aku langsung kesel banget Siapa sih yang Mungkin kepencet gitu ya Jadi airnya mati gitu Langsung kayak Oh sedih gitu Itu mood down banget Karena Lagi pusing banget Enak kan Mandi air hangat Mandi air panas Tiba-tiba mati airnya Kesel Baik Nah kita balik lagi ngobrolin Soal Soal quarantine Nipril Kalau corona udah keli Udah gak ada di Indonesia Udah gak ada di dunia Which kita gak tau Kira-kira hal apa Yang pertama banget Mau kamu lakuin Banget nih Yang udah pengen Aduh pokoknya Kalau corona udah kelar Aku pengen langsung lakuin ini Hunting furniture Karena aku tuh baru pindah Mau dua minggu Kak di rumah baru aku Cuma Masih banyak banget yang kosong Karena furniture-nya Belum pada dateng Karena terhambat gara-gara Coronavirus kan Dan mama aku kan agak ngeri Kalau banyak tukang Yang masuk-masuk Untuk nyusunin furniture Jadi yang paling pengen aku Lakuin adalah Hunting furniture Supaya rumah aku Cepetan jadi full Dan bisa selametan Bisa langsung ajak Temen-temen aku Main ke rumah Bahkan kamar aku aja Furniture-nya Masih belum Itu furniture Sementara Furniture aslinya tuh Masih diluat sama tukang Karena aku custom kan Jadi kayak Jadi yang paling aku pengen Itu hunting furniture And then Ke salon Bener Aku tuh jarang banget Kangen sama salon Tapi gak tau Aku kangen banget Krimbat gitu Hairspan Kayak Aduh Just me time Yang bener-bener Ke salon Karena kita Semita-me time Di rumah kan Gak bisa yang Pedicure-manicure Sendiri Gak bisa yang Luluran sendiri Jadi aku pengen Ke salon Terus Pengen Aduh ini aku udah Rencanain banget Aku pengen ngopi Sama temen-temen aku Bener-bener pengen ngopi Di cafe We just talking about life And I think Itu sih yang Yang aku lakuin Bener-bener hangout Just hangout Kita berdua lagi Semoga cepet kelar ya Semuanya ya Amin banget Ya ampun Udah gak tahan Banget nih Oke ini question box Makin lama Makin penuh Lagi nih Aku akan pilih lagi Pertanyaan yang Beruntung Kira Mungkin Prilly juga Mau nyapa temen-temennya Lagi banyak banget Yang bilang Kamu cantik banget Ya ampun Makasih kalian Semuanya Halo 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 Hai Thank you Buat kalian yang udah Nonton live ini Tapi cantik banget Thank you Thank you banget Nah Prilly ini ada Pertanyaan yang bagus nih Kak tips Biar selalu jadi diri Sendiri tuh gimana Mencoba Untuk Cinta Sama Kekurangan kita Kayak Dulu sih aku I was very insecure With my body With the way I look Gitu Bener-bener Aku bener Gak pede deh Sama badan aku Muka aku Rambut aku Itu aku bener-bener Gak pede Akhirnya I was trying To be someone else Untuk Mengikuti Unrealistic beauty Standard gitu I was on a Strict diet Aku pernah diet Yang sampe gak makan Terus aku pernah Yang kayak Put a lot of makeup On my face Because I think That's gonna make Myself Prettier Pokoknya You know Ngelakuin hal-hal Yang bukan diri aku Sendiri gitu Terus Aku rambutnya Panjang Padahal aku gak suka Rambut panjang Cuma biar Orang-orang Menganggap Aku cantik aja With my long hair Terus akhirnya Semakin dewasa Aku semakin belajar Bahwa itu adalah hal yang salah Dan sampai kapan Aku mau hidup kayak gitu Karena yang punya hidup ini Aku gitu Aku Hidup untuk diri aku sendiri Bukan untuk memuaskan orang lain And we cannot please anyone Kita juga gak bisa nyendengin Semua orang kan Jadi coba untuk Mencintai semua kekurangan kita Kayak Oh oke Aku mencintai Semua kekurangan Yang ada di badan aku Terus melihat dari sisi positifnya Misalnya Aku kan gak tinggi ya Terus akhirnya aku melihat Dari sisi positifnya Oh ternyata Gara-gara aku gak tinggi Aku bisa dapet peran-peran Yang orang tinggi Gak bisa dapet gitu Misalnya temen-temen aku Yang seumuran aku Aku kan tahun ini 24 Temen-temen aku Yang umurnya sama Tapi karena dia punya Perawakan tubuh yang tinggi Akhirnya mereka udah dapet peran Ibu rumah tangga Hamil Peran-peran dewasa gitu Sedangkan aku masih yang Peran anak SMA Peran-peran Anak kuliah Peran-peran Anak Peran-peran anak-anak ABG Padahal aku udah mau 24 Jadi itu kelebihan kan Jadinya aku bisa mainin Peran-peran yang Gak bisa Cewek-cewek seumuran aku Mainin gitu Aku masih bisa yang Dapet banyak peran gitu Karena badan aku yang Kecil gitu Yang pendek gitu Terus Aku kayak Oh my god My face is really round Aku Aku punya pipi yang cabi banget But then aku lihat lagi Dari sisi positifnya Oh ternyata pipi cabi lucu-lucu aja kok Dan ngebuat aku lebih muda Dari umur aku Yaudah I love my chubby chicks gitu Jadi kayak Kita mencoba cari Cari Kelebihan dari kekurangan kita gitu Kayak Oke aku pendek Kekurangannya Tapi kelebihannya Apa Aku chubby Tapi Kelebihannya Apa gitu Terus Aku mencoba untuk Nggak dengerin Omongan orang Kayak orang banyak yang bilang Gila ya Lu jelek banget Rambut pendek You look older You look chubbier Tapi aku akhirnya Nggak Nggak pedulin itu Karena aku udah Mencintai diri aku sendiri Jadi Yaudah I like short hair Aku nyaman kayak gini Yaudah gitu Akhirnya karena kita Karena mencoba Mencari Mencari Hal positif Dari kekurangan kita Dan Mencintai diri kita Akhirnya I completely Jadi diri aku sendiri Gitu Bener-bener Kayak Aku diet Tapi diet sehat Aku tetap makan enak I work out Pikiran aku jadi Lebih positif Jadi Nggak gimana-gimana Dan adore Someone yang juga Ngelakuin hal sama Gitu loh I'm a big fan Of Selena Gomez Aku ngefans Banget sama Selena Gomez And she's my inspiration Dan Dan ternyata dia melakukan Hal yang sama sama Apa yang aku lakukan Gitu Dia kan juga Sempet banget Raise awareness About body shaming Body image Terus dia juga Tipe yang Suka makan Dia nggak pernah Strict diet To make herself Kayak model-model Di luar sana She also has A chubby cheeks Tapi dia tetap Embrace that chubby cheeks Gitu Jadi aku yang kayak Ngidolain dia Yang ternyata Dia juga Tipe yang Ngasih tau ke kita Ngasih tau ke fan-fansnya Untuk cinta sama diri sendiri Jadinya aku terinspirasi Dari dia juga Gitu Yay Ini Inspiratif banget Perlu banget Emang kita Kita punya Boleh punya role model Tapi harus Give them Rema dari sendiri ya Real Karena Iya Dan maksudnya kayak The moment you accept yourself Yes Itulah The moment you accept yourself The moment you'll be happier Bener-bener Jadi Catut ya guys Itu penting banget Kita lanjut ke Berikutnya Kira-kira Nah Ini ada yang nanya tadi Di atas Kak Kira-kira Kalau gak jadi atas Mau jadi apa sih? Aku menjadi dokter Definitely Udah pasti Kayak Aku tuh dari SMA Udah yang kayak Less Bimble For like everyday Untuk dapetin Nilai bagus Supaya aku bisa Ngambil Ngambil IPA Terus aku bisa Kuliah ke dokteran Aku udah yang Bener-bener kayak gitu Dari SMA gitu I really wanna be a doctor Walaupun banyak banget Godaan-godaan yang kayak dokter Kuliahnya lama Ini itu Ini itu Tapi Aku bener-bener pengen Jadi dokter sih Pilihannya adalah Jadi dokter anak Or dokter kulit Aku bener-bener pengen Antara dua itu Dokter anak Atau dokter kulit Estetika gitu Terus Terus Kalau misalnya Emang gak Aku sampai jadi dokter I wanna be a teacher Jadi aku juga pengen Jadi guru Yang paling pengen Guru TK Karena aku suka banget Sama anak kecil Jadi Kalau gak jadi artis Probably Aku bakalan Bersama Tenaga medis lainnya Jadi benteng terakhir Melawan COVID-19 Or I'm just gonna be a teacher With A lot of Kids Oke Nah itu dia Tadi tuh di atas Ada yang nanya Kak ceritain dong Project yang bareng Mas Andir Yanto Untuk lawan Corona Boleh ceritain sedikit gak Prilly Projectnya kan itu Banyak banget ya Yang ikutan gabung Mulai dari Ada Ramen Girl Ada Cinta Laura Ada T7J juga Boleh ceritain sedikit gak Jadi itu project Judulnya Satu Cara Itu lagunya Diciptain sama Omonti Tiwa Dan Mas Andir Yanto Terus aku seneng banget Aku bisa Mereka bisa inget sama aku Sampai aku akhirnya diajak Untuk bisa nyanyiin lagu itu Karena lagunya bener-bener Bagus banget Dan lagunya itu Sebenernya kita pengen Pengen mengkomunikasikan gitu Ke semuanya Bahwa di saat kayak gini Yang paling penting adalah Kita saling mencintai gitu Kita harus Di saat-saat kayak gini Kita harus saling merangkul Apapun rasnya Apapun agamanya Kita harus saling merangkul Melawan COVID-19 Untuk kita sama-sama Bersatu lagi Untuk sama-sama kita Memulihkan Negara ini gitu Supaya Indonesia bisa cepat pulih Kita semua bisa cepat pulih Makanya di liriknya kan Hentikan menyakiti Mulai mencintai Karena itu satu cara Untuk mengobati Jadi sebenarnya itu lagu Untuk kita sama-sama Kasih tau ke Kalian semua Bahwa di saat kayak gini Udah gak penting lagi tuh Punya rasa kebencian Sama orang gitu Apalagi dulu Kita sempat kayak Saling benci Sama pilihan politik Apa segala macem Itu udah gak penting lagi Untuk sekarang Apapun pilihan politik kamu Zaman dulu Apapun rasnya Apapun agamanya Kita harus Saling merangkul gitu Untuk sama-sama Melawan COVID-19 Dan ini juga Projectnya Untuk kita ngajak orang Untuk donasi juga Yang nanti akan disumbangkan Gitu Baiklah Prili ini gak Kerasa kita sudah Harus udahan Oh iya ya Satu pertanyaan terakhir Tapi Enggak sih Gak pertanyaan sih Lebih ke Kamu punya Pesan-pesan gak Buat teman-teman yang Punya kesempatan WFH Tapi udah mulai mati gaya Dan buat teman-teman yang Gak punya kesempatan WFH Kira-kira apa yang Mau kamu sampaikan ke mereka Buat yang Work from home Atau bisa stay home Itu menurut aku Kalian adalah orang-orang Yang beruntung banget sih Jadi Kita semua harus bersyukur Kita masih bisa work from home Masih bisa stay home Karena di luar sana Ada banyak banget Orang yang terpaksa kerja Menjadi pahlawan Untuk keluarganya Menghadapi resiko Dan konsekuensi tertular Karena mereka ya Terpaksa harus Bekerja Because of their financial problem Jadi kalau kalian bisa di rumah Dan bisa makan Dengan Enak Please Bersyukur Dan tetap di rumah Jangan banyakin ngeluh Karena kalau mau ngeluh Kalian ingat aja tuh Ojek-ojek online Taxi driver Atau Pedagang kaki lima Yang tetap di jalan Resiko tertular Tapi mereka tetap kerja Untuk keluarga mereka Jadi Jangan pernah gak bersyukur Walaupun kalian Bosan di rumah aja Terus tipsnya Coba bikin Atau tulis di notes kalian Aktivitas-aktivitas Yang kalian gak pernah bisa lakuin Pas kalian kerja Misalnya aku Aku bikin list Masak Olahraga tiap hari Terus Misalnya Belajar makeup Belajar nyatok Itu kan aku selalu gak Pernah bisa sempet ya Karena aku kerja Itu aku bikin list Terus aku bikin jadwalnya Oke hari ini gue pengen masak Masak apa ya Oke besok pengen olahraga Olahraga apa ya Oke besok pengen belajar makeup Belajar makeup apa ya And For your information I cannot blow my hair And I cannot curly my hair Jadi aku Oke mau belajar nyatok Mau belajar Ngerli rambut Jadinya karena ada Aktivitas-aktivitas itu Kita jadi gak bosan Mungkin kalian Aktivitasnya Yang punya anak Oke selama ini gue gak sempet Main sama anak gue Mungkin jadinya bisa Main sama anak Yang gak sempet Kayak aku nih Ngobrol sama orang tua Kumpul sama orang tua Jadi bisa Makan bareng mereka Ngumpul bareng mereka Jadi Dibikin list Aktivitas-aktivitas Yang kalian selama ini Gak bisa lakuin Jadi jangan rebahan aja Jangan ngeliatin Handphone doang Tapi You can do something real Gitu di rumah Yes Thank you banget Prilly Sama-sama Kak Makasih ya Aku udah diajak ngobrol Jadi aku juga Jadinya gak bosan Sama-sama Thank you juga udah Mau join life kita Take care Stay healthy Dan sukses untuk Kakak juga ya Semoga korona cepat Jadi kita semua bisa Melakukan apa yang Harus kita lakukan ya Iya dong Padahal aku tuh udah gak sabar banget Pengen bocorin film aku Ketemen-temen Tapi karena tertunda Jadi aku gak bisa bocorin deh Padahal ini lagi Seru banget ceritanya Jadi aku yang kayak Aduh ini seru banget Ceritanya pasti Karena aku seneng deh Aku bisa terlibat di film ini Tapi ya gak bisa Aku bocorin Karena gimana nih Keundur Kita tunggu aja ya Film terbarunya Prilly Semoga bisa langsung Dibocorin Secepat mungkin Iya Yang akan Deket-deket ini Shooting sih Dua film Jadi kayak oh my god Tungguin ya See you Prilly Thank you banget Take care sekali lagi Makasih yang udah nonton ya Thank you Thank you teman-teman semua Dadah Nah buat teman-teman Itu tadi live barengan Prilly Nanti jam 5 Kita akan ada live juga Barengan makeup artist Indonesia Yang udah go international Dia udah nge-makeupin banyak Self-self Hollywood Yang jam 8 malam Kita akan ada Sesi quarantine live juga Bareng kalau lah Jadi Pantengin terus IG-nya Beauty Fest ya Bye 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 Terima kasih.